Kita ke informasi selanjutnya, PT. PAL Indonesia kembali meluncurkan kapal perang karya anak bangsa. Kapal cepat rudal atau KCR 60 selasa pagi diresmikan oleh Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana TNI AD Supandi. Kapal yang diberi nama KRI Kerambit ini merupakan kapal keempat produksi PT. PAL. Kapal perang keempat KCR 60 ini diberi nama KRI Kerambit. Nama kapal perang tersebut diberikan oleh Ketua Umum Jala Senastri Nyonya Enda AD Supandi yang terinspirasi dari senjata menyerupai cakar harimau dari ranah minat. Kerambia, penyebutan lain Kerambit, adalah senjata yang digunakan untuk menyayat maupun merobek lawan secara cepat dan tak tertuga. Nama ini cocok dengan spesifikasi yang dimiliki KRI Kerambit. KRI Kerambit akan diawakili 45 ABK dan mampu mengarungi lautan hingga kondisi Sea State 6 dengan signifikan wave 4 meter. Produksi kapal perang oleh PT. PAL Indonesia ini merupakan program untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI Angkatan Laut sebagai kapal pengganti kapal cepat rudal yang sudah usah. KCR ini adalah KCR keempat untuk mengenuhi kebutuhan yang dikatakan laut dari program KCR TMF yang benar-benar 20 kapal. Angkatan lu sudah membangun 3 kapal sudah selesai, ini yang keempat, diharapkan berarti berlanjut. KRI Kerambit adalah KCR 60 hasil perbaikan dari kapal cepat rudal sebelumnya. Seri sebelumnya KCR 61 dan 2 memiliki kekurangan superstriker terlalu lebar yang berakibat kurangnya stabilitas kapal. Fahruddin Uli, Surabaya